Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan Dan dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita belajar hari ini Ibu mengingatkan tentang 3M Memakai masker dengan benar Jaga jarak, hindai kerumunan Cuci tangan dengan sabun Agar kita berhindar dari bermacam-macam penyakit Baik anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Gayu Silahkan simak video berikut ini Pembelajaran kita hari ini Tema 4, Sehat itu penting Subtema 1, Peredaran Darahku Sehat Kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis Dengan tujuan untuk kesenangan Keterampilannya 4.6 Melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat Sebagai bentuk ungkapan diri Tujuan perbajaran Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibaca Yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua, atau dewasa Materi pembelajaran Pergi ke toko membeli gitar Gitar dipetik, sungguh memikat Murid ibu semua pintar Belajar di rumah tetap semangat Itu tadi pantun yang ibu telah bacakan Definisi dari pantun Yaitu Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran Yang disusun dalam bentuk kata-kata yang menarik Pantun juga disebut sebagai karya ilmiah Yang dapat menghibur sekaligus menegur Ciri-ciri pantun Tiap ba'i terdiri atas 4 baris atau larik Tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata Dua baris pertama disebut sampiran Dua baris kedua disebut isi Pantun bersajak AB, AB, atau A, 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 A Contoh pantun Di sini kalian dapat lihat Dua baris pertama itu disebut sampiran Sampiran yang terletak pada dua baris pertama Pantun yang kerap kali menceritakan tentang keadaan alam Dan tidak ada kaitan dengan isi Sedangkan dua baris kedua Itu disebut isi Isi yang terletak di dua baris kedua Yang merupakan tujuan dari pantun Contoh pantun Hari minggu pergi berburu Berburu rusak bersama teman Dua baris ini yang pertama disebut sampiran Berikutnya dua baris kedua Ibu akan bacakan Anak baik, hormati guru Itu namanya mulut budiman Ini adalah bagian dari isi pantun Anak-anak untuk di akhir pantun Di akhir kalimatnya itu Hari minggu pergi berburu Berburu rusak bersama teman Pada baris pertama Dan kedua Dengan baris ketiga dan keempat Itu di akhir kalimat Ada huruf U Berburu dan berguru Teman dengan budiman Itu disebut rima Pengulangan bunyi berulang Baik dalam larik sajak Maupun pada akhir larik sajak Yang berdekatan Jumlah kata dalam bait pantun Mari anak-anak kita belajar menghitung Seperti tadi Dalam ciri-ciri pantun Biasanya terdapat Di antara 8 sampai 12 suku kata Sekarang kita hitung Hari minggu pergi berburu Ada 9 suku kata Bawahnya berburu rusak bersama teman Ada 10 kata Berburu rusak bersama teman Berburu rusak bersama teman Berburu rusak bersama teman Dan berburu rusak bersama teman Dan berburu rusak bersama teman Ada 9 kata Yang terakhir Itu namanya Murid budiman Ada 10 kata Contoh-contoh pantun Yang pertama Yaitu pantun anak-anak Jalan-jalan ke kota Blitar Jangan lupa membeli sukun Kalau ingin menjadi pintar Kamu harus belajar dengan tekun Pantun anak-anak Yaitu pantun yang mewakili Kaitannya dengan masa kanak-kanak Yang menggambarkan Makna Sukacita Maupun dukacita Dua Pantun muda Indah nian burung kakak tua Terbang tinggi tanpa ragu Telah lama tidak bersuah Hati sedih karena rindu Pantun muda yaitu Pantun yang mengenai kehidupan masa muda Yang berisi atau bermakna Perkenalan Hubungan asmara Dan rumah tangga Perasaan Atau kasih sayang Iba Iri Dan nasib Yang ketiga Pantun tua atau dewasa Contohnya Anak orang Tanjung Ampalu Senjahari Pasang pelita Luka tangan oleh sembilu Luka hati Karena kata Pantun tua yaitu Pantun yang mengenai Orang tua Budaya Agama Dan nasihat Biasanya isinya Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Semoga bermanfaat Untuk kalian Alhamdulillah Pelajaran kita hari ini Telah selesai Semoga Apa yang dimujilaskan Pada kalian Dapat bermanfaat Untuk kalian semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih